Materi Geografi SMA kelas 11 Bab 3, Pengelolaan Superdaya Alam Indonesia Pertemuan ketiga, Analisis Amdal dalam Pembangunan Pengertian Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup Tujuan Amdal adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menekankan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin 10 fungsi Amdal Yang pertama, Bahan Bagi Perencanaan Pembangunan Melayak 2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang pelayatan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan 3. Memberi masukan untuk penyusunan desain tinggi teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan 4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelola dan pemantauan lingkungan hidup 5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak ditipulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan 6. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha 7. Sebagai sayang tipik dokumen atau legal dokumen 8. Izin kelayakan lingkungan 9. Menunjukkan tempat pembangunan yang layak pada suatu wilayah beserta pengaruhnya 10. Sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perencanaan dan pengambilan keputusan sejak awal dan arahan atau pedoman bagi pelaksanaan 4 jenis-jenis amdal Pertama, amdal pelayah tunggal Kedua, amdal kawasan Ketiga, amdal terpadu musli sektor Keempat, amdal regional Jenis usaha atau kegiatan yang wajib amdal Pasal 3 ayat 1 PPRI nomor 27 tahun 1999 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 2. Proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pemborosan 3. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun tidak 4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, sosial budaya, hingga buatan 6. Penerapan teknologi yang diperkirakan punya potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup Dokumen amdal menguat hal-hal berikut 1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan 2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha 4. Salam masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha 4. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan 5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan diselayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup 6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Materi dan UKBM Analisis Amdal dalam pembangunan bisa kalian klik di bawah ini Belajar adalah kebutuhan Salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum di wajah rontong dan menyedari bahwa kamulah alasannya Sampai jumpa lain waktu